ada almon korek teriak beri aja bagi-bagi nah pas mau saya bagi itu anak pengembangan, pucat tapi langsung mendadak galak bang lu anak cing yusup kan kaya gitu cing yusup apa bang? ya itu terus nah itu dia, saya kaget bolo-bolo ya kok begini ceritanya bapak saya disebut-sebut hehehe Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 nah pas kita lagi ngeliatin ngobrol sama mekanik itu, ternyata dari sebrang itu datanglah, tamu tak diundang si penerbangnya tahun 1575, itu darunya sebrang gak mumponjol tuh warung Cina, dia langsung nurunin nah kita sebenarnya di dalam bengkel itu gak bisa ngapa-ngapain, kalau dia ngeberi terus wah kayaknya terpojok tuh harusnya kebetulan namanya bengkel bang, banyak berkakas gitu bang, banyak busi-busi, kita balikin bang kita balikin itu mundur gitu bang, mundurnya jauh sampai ke Gang Jati kantor pos tapi sebelum nyampe Gang Jati kantor pos, itu kita udah barangnya dibuang-buang gitu bang samuranya dibuang-buang, saya sampai dapet 2 biji, saya juga bingung, kok tungguan penerbangan buji ini gitu nah si doke, ya teman-temannya lah, pada muda, akhirnya dapet bang saja ketangtep? ketangtep bang, ketangtep gua setangah namun itu masuknya gang rumah saya tuh bang, antara... jadi gang poncol... salah lari kayak ya bus? enggak, pertama bisa dibilang salah lari, tapi dia itu salah larinya, dia itu pede mungkin pikir dia disitu hari dia kenal saudara singkat cerita, diudak-udak, dia nyebrang ke arah kampungan poncol tapi yang paling ujung yang dulu bekas dealer showroom BMW sama restoran King Cobre itu kan dalamnya ada kuburan tuh Cobre nah itu persebakan rumah saya tuh masuk situ anak penerbangan ditangkap sama anak 806 kebetulan saya masih posisi di seberang pas ada rame-rame ditangkap saya bawa BR, anak 806 kalau nggak salah ada alman korek teriak beri aja dibagi-bagi nah pas mau saya bagi itu anak penerbangan, pucat tapi langsung... mendedak galak bang lu anak Cing Yusuf kan? Cing Yusuf siapa? bapak saya bang ya itu terus? nah itu dia, saya kaget pun ngetah nah kok begini ceritanya bapak saya disebut sepuk muka saya di penerbangan bang lu anak Cing Yusuf kan? kancing manita emak saya disebut emak saya disebut lagi bang nah kebetulan karena berhubung itu rame jadi orang kampung tau dong ada tawuran di atas situ bapak saya datang bang bapak saya datang ternyata kenal jadi itu keponakan mahal sama saya jadi sepukuk tapi ente di muntur-muntur-muntur-muntur itu pernah ketemu paka? nah jadi misalnya kita ini gak pernah bang karena dia rumahnya kalo muntur-muntur itu gak bagus jadi kita ketemu gede aja gitu loh tapi sedidik punya sedidik memang ada di dengar sedara ada yang setolah di blok M entah itu penerbangan atau penerbangan ternyata itu nah jadi pas momen kita bantai ngundur penerbangan 61575 itu yang ketangkep dia wah dia udah sampe marah-marah gak biar dia marah bang lu mau bunuh sedara sendiri dia ngomong gitu? iya angg bapak saya domelin bapak saya akhirnya dibawa masuk yaudah anak-anak tawa bang lu kayak sudara sendiri mau domelin gitu ada kore di situ ada doyok nah akhirnya yaudah ya luar luar ya kita senyum-senyum sendiri kayak begini gitu kan lucu tuh lucu nah akhirnya sudara dibawa ke rumah nah saya juga dipanggil anggung gitu kan nah setelahnya ada lagi anak-anak sepanong gitu kan kalau sudara-sudara ntar dulu kan di rumah-dirumah aja gitu kan penting lu selangat dulu gitu kan gitu nah abis itu saya keluar gang lagi tuh restoran Kimba Ura jemput anak-anak yang mudah sampe gang jati kantor pos itu nah disitu anak-anak agar sedikit ada perlawanan sampe ada yang kena batu Sipras itu anak kereta lah penolongan kena gitu dia bocor tapi penerbangan aur-auran udah hilang semua kita sampe raja kampung gak ada ya cuman ya sedih juga tamu misalnya tamu ya 86 ya ya udah oke dan kawan-kawan dulu nah disitu ya ketawa lagi juga gitu kok bisa seperti ini gitu nah pertama sudara kedua yang tadinya pengen happy ending jadi jadi gitu tapi dapat BR lu aja bang samurai sama lemparan tadi atau kapal yang kabur-kabur ya jadi luci bang penerbangan kalo kalah itu selalu ngempar barang terus saya juga bingung jadi dia mungkin mau kelamu kamuflasnya masuk kampung biar aman biar aman itu dia tadi saya pikir mungkin dia ngelempar dulu barang masuk kampung pura-pura lu enggak seharusnya kalo ke teater harus megang BN buat lawan gitu jadi buat apa megang justru kita kalo lagi ke teater jangan cari barang buat lawan kenapa harus ngebuang gitu jadi karena temen-temen barang begitu kalo ke teater dia buang barang kamuflasnya dan nanti kebagian barang nah kebagian barangnya cuman gak jadi senjata makan luar senjata makan kencing jadinya iya bener satu sepup ada lagi denger sini sama yang lucu nah kalau itu satu yang pas di penerbangan ketemu sesudah kampung jauh itu penataran itu penataran NTK1 nah emang di sebelumnya ya nah jadi sesudah yang kemarin kita penataran itu penataran kedua masih pake cerana SMP kelas 1 saya kelas 3 kan ya nah itu ketemu habis sesudah kampung jawa bergelombang-gelombang berkelotor-kelotor penerbangan dari senopati kita pukul mundur lagi sampai sekolahan 13 saat turun mundur lagi terus yang kedua P4 mundur lagi 75 sampai bergombang-gombang akhirnya pas kita pukul sampai jalan-jalan ini penerbangan apa pun jauh ini penerbangan sudah ke kampung jawa itu nah akhirnya pas sudah empat bis lah empat bis terakhir empat lima nah sebelum kita ketemu pantas empat itu saya udak-udak sampai balik lagi mau ke suaranya nah saya bingung bang dari empat bis ini kok saya udak-udak ya istilahnya gak ada perlawanan juga akhirnya pas saya lagi udak-udak bangun malayang bangunnya bangun utuh lagi bulat ya bang istilahnya bangun tebal bangun yang keprat gitu bangun nah akhirnya saya lihat saya pikir oh jangan-jangan kayak begini nih saya megang BR mungkin dia takut kali ya akhirnya pas dia berada pas saya pikirin eh nih BR lu ambil ya biar-biar imbang ya mas ini biar dia mau duel sama saya biar imbang habis dari tadi kan pengur kembali mulus akhirnya sudah capek lah gak mau jawa saya coba nih itu gua kasih BR pet sama gue dua pas tuh lu imbang ya nah saya pakai bambu yang dikasih sama dia tadi lembar nah pas saya ambil bambu saya lawarin eh nabur lagi dong nah itu dia bang yang tadi saya pengen pengen asik pengen duel pas saya kasih BR itu anak kabur lagi gitu akhirnya kita saya pikir kalau memang kabur udah saya balik kanan lagi ini anak 6164 45 tapi sebelumnya 45 pempa nah pas saya lagi dikabur saya lagi ngeladeni kebalik badan 45 datang nurun yang tuh nah kebetulan ada anak kampung monjola juga itu nah disitu alot lagi alot semua ada polisi Buyara jadi Buyara ya itu karena ada polisi tugas dan kita juga ada capek ngelawain kampung jawa pertama itu di Sonopati itu ya salah satu kan yang ada kampung jawa juga ada lagi nih kita lucu nih ini cerita cerita bertrok sama penerbangan ya kalau cerita di basis ada gak nih yang lucu ada juga di ya biasa sama kampung jawa lah di jari-jari sudirman tampil jadi lain musuh nih lain musuh nih lain musuh nih ya ini levelnya rada-rada berat bukan berat di atas sedikit di atas sedikit emang kita tunggu-tunggu nih kampung jawa karena masuknya banyak banyak udah kayak belombang tsunami ini iya jadi jangan kan dia ngelawan kita istilahnya kalau dia kencing kita kita nganyap juga bang gitu iya bisa dibilang sebenernya kalau kampung jawa naik bis itu yang kasihan mah supirnya bang ya kampung jawa itu kalau naik beratus-beratus orang pagi bang coba bayangin supirnya nih lagi capek-capek nih penuh susah dua orang gak mandi aja bang itu dalam bis kayak api hahaha bener kan 70-an udah tingkat ya bang 70-an udah tingkat ya bang 70-an udah tingkat ya bang ada bis tingkatnya P1 ada P1 biasa jadi yang kesehatan bikin bisnya juga gematis dia masanya begitu banyak sampai dia itu dia dalam bis juga empat-empetan itu kalau dua orang gak mandi aja supirnya hahaha bisa dia bang veli terus nah itu serunya ada lucunya dimana nih serunya ya budut 12 ini spesialis bikin anak kampung jawa 70-an kakinya korban hmm korbannya bukan kena BE kakinya kecengkelat ya iya jadi itu kadang kampung jawa memang kalau denger anak budut kalau dia dadakan turunnya sembarangan ya bang oh karena saking banyak ya saking banyaknya kan itu gak muat bang lama ada yang keluar langsung dari jendela jendela bang pernah saya waktu SMP kampung jawa itu pas keluar 70-an ya itu pas dia keluar dari jendela itu neger temen sendiri jatuh di bawah iya 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 bener nang ada neger temen sendiri jatuh wah ketepuk loh iya ada yang posisinya dia tuh kakinya salah bang ada yang kecengkelat nah jadi 12 sering makan korban kampung jawa itu karena kita kelap kecengkelat gitu hahaha jadi bukan kena BE jadi accident accident sebelum tawaran iya itu ya kampung jawa itu gitu loh matikanya begitu saking banyak yang saya sendiri itu turunnya aja pusing juga sih itu kan itu tinggal lontong kelingting dulu ya iya kecengkelat lontong keping lumayan iya jendela kalau dipanik kan misalnya misli kali banyak tadi gua gelas hahaha bukan mistik dua gelas dikit mistik mistik tadi gua gelas kaki dan kecengkelat ya kan hahaha nah jadi ada momen juga waktu kejadian di Tosari pak hmm di Tosari dulu abang tau kan ada sinetron dulu di RCTI apa namanya nah yang lucu itu kapak Wiro Sableng nah itu sempet gak nongel di bang di Wiro Sableng karena karena ada di Tosari dia nah iya ternyata kelas dua saya yang kena kampak oh ya mungkin Wiro Sableng disitu dipinjam itu bang hahaha iya mantasnya di DP gak ada bang ternyata kelas dua saya si Edo itu kena sama Tosari ibadah jatuhnya kampungan ya iya kampungan gabungan semua warung jawa DC BSK 7 karet kala macem lah nah itu biasanya dia ngelantekin kelas tiga saya dulu si Edoi bang Edoi kena di kampak gitu bang uduh Wiro Sableng gitu bang bener nah salahnya saya saya gak bawa gurunya Sito Benteng bang gitu harusnya wah Sito Benteng juga gitu hahaha ya buat Sableng gitu kan kampak keluar gitu bahas tiap Dito yang nyimpain harusnya undang bahas tiap Dito ken ken kan nah disitu nah disitu korban satu barang gitu nah disitu ya memang biasanya dia nyolong-nyolongan bang batu raya diem pas bis lewat langsung nah kemungkinan dia kelas tiga kakinya kampak nah gitu nah disini pun iki bundet 12 anak-anak 12 itu mentalnya itu bisa dibilang super banget si bang Edoi ini dia udah di kampak istirahat dong luka luka mbak sekolah ternyata tontonnya masuk ih itu waktu saya kelas dua nih bang ya bang Edoi kelas tiga itu masuk tau gak bang pakai tongkat begini lah anak-anak pusing lah beban beban lah ini pulang bawa dia nih hehehe ini kalau tau orang gimana di dada kuda iiiie mikirin itu nye ojol belomah ada dulu kan gitu hahaha gak ada koceng ya hehehe nah akhirnya ini anak-anak iya dada-ada iya seringan-seling juga tatuk-tatuknya gimana kita nih apa dia punya ilmu ini kan raworontek gitu kan iya sambil begini jalan kan kakinya masih dikampok terlebih lagi lewat penerbangan aduh bang Edoe itu bang Edoe itu bang aduh penerbangan dah nungguin ternyata aduh jadi pecah juga Menang Bang, sambil pinjang-pinjang nih lari ke belakang-belakang Edo itu anak kemang itu, luar biasa itu Semangat ya, sakit cinta basis ya Betul, makanya kita disitu, ya kita sebagai aneh kelas, ngeliat abang kelas, wah luar biasa Kaki pinjang-pinjang, kenal di kampak, belum sembuh Mungkin Ramses kenal lah, anak kemang juga itu Bang Edo, kapan-kapan kita ambil gambar buat kisah lucunya Bang Edo, kapan-kapan maut 212, Tosani Nah, ada lagi kejadian di Tosani bang Sama, colongan lagi dia Nah, kebetulan, pas dia colong, saya ketinggalan bis Ketinggalan bis, bis kencang, saya nurunin sendiri Pas nurunin sendiri, maju tuh semua, anak kabung jawa, kita pet satu-satu Saya bang, kapan satu-satu Kebetulan saya bawa SM itu, SM istilahnya itu barang antik bang Dulu saya dikasih dari barang beli di Pasar Surabaya Itu barang samurai Jepang asli itu, pulisannya semua Itu gak mau saya bawa Cuma berhubung memang udah ke pepet gak punya BR lagi Di bawah? Ya, kejadian yang dulu di Meskiwan kegiat di Polda itu yang panjang itu lah Biar abis, bawa itu sebentar pajangan Dinding gitu Karena memang bekas Jepang gitu kan Kita nyari pasar Surabaya Saya ketinggalan, anak-anak masih di bis, kotok-kotok, perik-perik, tunggu-tunggu Saya petin satu-satu, mundur Sampai saya dapet tasnya kampung jawa itu Si Simon itu kan Ini Simon yang Pandawa bukan? Ada yang bilang begitu Ada yang bilang begitu Tapi setahu saya Pandawa emang 98 kebawah 98 kebawah Pandawa Terus? Terus hari ya Saya sampai dipegang tuang Sampai saya pakai sekolah itu Ya abis gimana dipegang itu saya gak tega juga Nah keduanya Pas kejadian itu Akhirnya barang saya buang tuang Orang ada daftar polisi Oh Nah disitu saya sayang barang itu Tapi anak-anak turunin Kembalikin di daftar polisi saya buang THI itu barang Menang kita turun Besokannya kejadian lagi Barang saya habis Nah kebetulan Saya itu kelas tiga Tadi Bang Edwb jadinya kelas dua Ini kelas tiga Karena memang kabungan si Tuhan di Budi Pas kelas tiga itu Saya Gak punya PR lagi ya Gak punya PR dalam artian ya Ya ini kelas Tugas kelas gua bawa PR Saya cuma mentor aja lah Turunin tuh tadi Aku punya banyak Ya udah bermain lah kelas tua ini Disitu ada Kodon Ketung 12 Si Ya Triakwekwek ini Si Kiting Si Reza Itu Triakwekwek Iya Triakwek 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 Nah kebetulan si di depan bang Saya suruh maju tuh Kasih lah si Odon Ternyata si Odon sama si Reza ini Si Dalbo Itu kiri kanan saya bang Wih kayak suka paris pribadi Eh pri dulu kan Cuman bedanya saya gak bisa gaji dulu Sek pri saya nih Sejauh main itu dia Lu bawa PR maju semua Di maju itu sama Ketung Ya 12 si Odon Si Reza Pas itu udah bentrok Nah itu bang Mantep dulu Ketemukan bang Jawa Nah anak berdua ini ya Bede bang Bawa PR Tapi ternyata Itu PR dikasih ke saya bang Bang Belik Wah Hahahaha Aini Aini juga tiba serusi Aini ya Saya juga bingung mbak Dia megang BX Saya nikasi gitu kan Harusnya dia bingung Gitu Gua duanya kiri kanan Gitu bang Nah saya juga bikang gua duanya gitu Jadi punya dua Iya punya dua Jadi lucunya disitu Nah Itu Ketemu kampung Jawa Yang Kelas 2 nya Triakwek Ketemu Aduh aku kakau Udah tadi Kalau ibarat ini Pas lainnya dapet nih Ibarat Senat koma di Ibarat Ciri nya juga pinter bang Kalau ada anak kampung Jawa Bila apa Kampung Jawa Gitu Ini Presetannya ya Kampung Jawa Gitu kan Bang Bang Aini penasaran nih Atau Mungkin Beberapa basis Kita berbicara Misalnya lah Atau memang ada Bang Roges Atau memang Bang Eri Mungkin ada Bang Rogel Ya kan Kalau 12 cenderung dengan Bang Burik Ya kan Bang Burik Berarti di Klas 1 97 ya Klas 1 Klas 3 Apa yang Yang tinggal lupa Waktu di jalur nih Ketemu Bang Burik Apakah Karena itu yang ketemu Berarti ketemu dia setahun ya Atau lulus Dia lulus ketemu juga Iya Ada gak cerita sama Bang Burik nih? Oh iya Bang Burik kan Burik 12 siang Sama Angkatan Abang Ane Cimbay Sama satu angkatan Ada cerita gak sama Bang Burik? Iya Jadi waktu kelas 1 itu Bang Burik sempet Pecah sama penerbangan Siang Bentuk penerbangan siang Iya 615 615, 75 Best 75 Best 75 Dijadian di Gang Poncol Sempat dua kali ya Di Senopati Sama di Gang Poncol Ya mungkin yang Ya sama-sama seluruh lah Cuman kejadian yang Pertamanya itu Di Gang Poncol Ya itu Pertama Pertama 75 Lewat Itu dibantai Habis-habisan Wah mbak di arah Mbak Kocer-kacir penerbangan itu Nah cuman Pikir Bang Burik dan kawan-kawan Kelaru dah Buya dan penerbangan semua Masuk ke abung Wah kecang Ternyata di belakang ada lagi Patas-patas Patas penerbangan yang lain Iya penerbangan yang lain Disitu dia Ngebalikin Tapi tetep Berawan sama Bang Burik Kemang kawan-kawan Cess itu Nah Bang Burik sampe masuk Jeblos di Poncol itu tuh bang Apa? Galilan Entah galil di telpon Wah Tepil panjang masuk Masuk di Blok Dini Mungkin Di anak kapal Punya ilmu hilang Nah itu Bang Burik Palahnya ke jeblos Iya palah ke jeblos Masuk di itu bang Blok Sampai Bang Burik disini Luka kan Kan Kata itu Iya Jadi rada manis sedikit ya Ya Bang Burik Jadi macu gitu kan Itu anak laki kalau gak ada luka Belum juga anak lagi bang ya Pak Burik salah satu ketung angkatan 97 ya telah gede 97 ya budut 97 budut 97 yang kedua ini senapati kalau nggak salah jalan daksa ya wah itu benar-benar parah itu campur baur itu karena malam jadi dikomplek malam langsung begini nah jadi nggak ketung budut atau kapalnya kapalnya juga bergelombang-gelombang bahasa 175 atau sendiri bisa sampai tiga habis kan nah kebetulan pas dibantai itu kan anak-anak cari mangsa masing-masing tuh bang kesana kesini nah kebetulan bang Burik ngejar anak penerbangan yang kabur kemana kebetulan abang saya juga ngejar kemana itu dibacok mah abang saya bang bang Burik kaget memang woi pak ecing pak ini punya jadi sampe bacok-bacok lah bang Burik sampe sempet mau dibacok mah abang lo iya 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 karena gelap senang mati jadi kejut dua kejadian besar itu di gang poncol bang Burik kejubros iya 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 Beda jurusan? Beda jurusan. Kalau nggak salah, istri. Sosok, sama Hemporek pada zaman ente sekolah baru. Yang ente inget? Seperti apa? Bang Hemporek itu orang yang asik. Nggak pernah. Kalau sama saya nggak pernah, ya apa-apa tuh, ngasih. Sempet dia ngasih sepatu ke saya. Sempet apa yang saya omongin dia, ayo. Oke, iya. Nah, termasuk sampai pegang anak penerbangan itu. Kalau menurut saya, si Korek itu memang pas saya kejadian itu dengan 2018. Target banget. Kejadian Almarhum Korek di Tragedi Pancoran itu? 2002. 2002. Tapi dengerin 2018. Wah, jauh amat ya. Makanya, setahu saya, si Korek itu selama ribut sama penerbangan. Dia nyontoh Bunda 12 Bang. Dia tahu Bunda 12 itu kalau ketemu. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Udah nggak ada. Udah nggak ada obatnya. Mungkin dia kerevsterasi di situ. Biasa sama Bunda 12 di U12 berani, dia nggak pernah mundur. Kejadian yang gini. Seperti itu. Seperti kejadian aneh waktu 2001, pas udah lulus. Di Gangpon, dong. Nah, ini satu lagi. Nah, tadi di ceritain dong. Belum. Yang aneh dirumah itu, dijemput. Oh, belum. Nah, jadi ceritanya gini Bang. Waktu aneh 2001, pas dirumah itu, ada anak Bunda 12. Jadi, 2001 diaturnya udah lulus ya? Iya, dua tahun. Dua tahun. Setahun sebelum kejadian Almarhum Korek. Nah, anak Bunda 12 dateng ke rumah. Tek, 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 tek. Aku ngomong belik. Sampai nih. Kebetulan yang diaturnya biasanya nggak pernah ada. Oh, kelas 3. Kelas 3 anak Bunda 12. Kenapaan? Dik. Ada anak-anak. Ngomongnya anak-anaknya nih. Banyak om. Gitu. Gitu panik. Ya udah. Mampu cinta apa lah. Ini mau saya. Di kampung kan. Ya enak kan sama anak-anak. Di kampung anaknya udah lulus gitu kan. Pikiran karena saat itu ya. Misalkan ngajarin. Misalkan ngajarin. Misalkan ngajarin. Akhirnya kita ke jalan raya. Depan goreng. Ayang goreng. Menyuswati. Gang itu posko. PDIP. Lihatlah situ anak Bunda 12. Cuman lima orang kan. Jadi kalau kata bangkata. Buda flashlight. Flashlight. Benar benar. Flashlight pasar banget. Nah. Disitu saya. Ya. Bingung juga. Ini mau ngebantai ya. Kalau mau ngajak. Main apa ini. Gitu kan. Gitu. Nah. Pas kita lagi kenalan. Bang. Kalik. Kita A1. Ini berlima nih bang. Ada si Alim. Ade. Belen. Terus si. Siapa lagi ya. Wahid. Goyas. Berlima. Dengan berlima. Dengan berlima. Dengan berlima. Dengan berlima. Dengan berlima. Ya. Saya pikir. Jadi oncom ini. Jadi oncom. Jadi oncom. Pastilah. Ini belum. Karena belum dapat. Sertifikasi dari saya. Ini lewatin penerbangan. Gitu kan. Kan harus dapat. Sertifikasi. Saya kan kelas 1 ini. Belum. Pernah lihat. Dia depan penerbangan. Dan. Lewat banyak. Gimana. Pas kita lagi ngeliatin. Berlima. Bercengkrama. Berlima. Lewat itu. Pas 75. Metromili. Kapal nih. Balak banget ya bang. Iya iya. Ketanak-anak itu. Ketanak-anak itu. Sampai polo raya. Ambiar. Ambiar masuk. Kejaan-kejaan sama anak-anak. Nah. Pas saya lagi kebindingan anak. Wih udah majin. Masuk. Nah. Disitu 45 bang. 45 lewat. Bukan lewat. Di belakang orang yang ngepres itu. Makanya saya pikir. Pas saya melihat. Dengarkan. Si Almar Hunkorek. Hingga. Seperti itu. Kejadian saya seperti itu. Saya di depan 45. Nah. Alhamdulillah penerbangan. Gak melihat enteng. Gak melihat saya. Fokusnya ke. Di abu-abu. Iya. Kalau enggak. Saya diberi di luar. Posisi saya ini. Tengah jalan. Masih arahan. Itu banget. Saya bersyukur banget. Di belakang saya. Langsung penebangan. Wih. Mati lo. Nah. Anak-anak. Masuk ke bangka raya. Nah. Saya juga masuk ke. Dan dia kan. Buka motor ya. Saya tuminan anak. Dan ada korban. Gak ada lift. Mantep. Senang gue. Menang gue. Gitu. Gitu. Saya jajarin minum tuh. Mantep. Gitu. Gitu. Gue mau mati tadi. Gitu. 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 Saya. Kamanan aku dulu. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Selebihnya. Itu ketemu. Ya belum lama ini. Dua belas. Apa ya. Terakhir ketemu. Sebelum. Terakhir ketemu. Almarhum Korek. Kapan? Kan dia jatuhnya. Almarhum tuh. Kalau gak salah. Infonya kuliah ya. Kuliah di. Sakit ya. Terakhir ketemu. Almarhum Korek. Lulus lulusan pas. Lulus lulusan. Sebenarnya. Kita udah gak akit. Saya udah gak ngomongin. Korban Korek. Sampai. Sampai akhirnya 2018. Tau kabar itu. Itu juga di Rangunan. Pas lagi rewuni kelas. Budut bangunan gua. Setiap itu ngecanda bang. Pertama saya gak ngap. Pertama enak-engap. Pertama pas sampai rumah. Saya tahu dia. Bener nih. Gitu. Gitu orang yang percaya. Nah. Saya pikir. Korek itu. Waktu ikut Budut 12. Gitu. 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 Luar biasa. Cita bang Pelik. Mudah-mudahan. Terobati nih. Anak Budut 12. Dan kita tunggu cita-cita Budut 12. Referensi dari bang Guluk ya. Burik. Bang ya bang Burik. Dan ketum 12. Sekarang bang. Moden. Bang Moden. Bang Pelik. Dari cerita yang tadi. Dua part ini. Apa hikmahnya yang nanti bisa dapet nih. Tadi kan penerbangan Kabung Jawa seputar. Kampungan Pasari. Apa hikmahnya yang nanti dapat nih. Yang 부분이. Kalau sederitakan dua. Ya itu. Jadi. Lama kita harus, Jadi sekeras apapun, sekejam apapun mendiri jalan. Dengan kita bersama-sama bisa dapet. Cuman satu. Ya kita harus, sadar diri. Kemampuan, kita. Kayak apa gitu... Walaupun sampai kita lepas kontrol. Karena akan jadi beban, teman-temannya . Pesat biaduannya.. Untuk yang sekarang, untuk pelajari, itu tetap tahu. Jadi sekarang, untuk alami, yaitu pikir keluarga. Pertama yaitu, sejahtera keluarga, membagiakan orang tua, persaudaraan, sesama, udah itu. Tauran, udahlah, nggak ada gunanya. Ya, cukup dikenal. Bukan tentu ulang, dan penyesalan selalu datang belakangan, karena kalau datang duluan itu pendaftaran. Ya, makasih Bang Pelik, telah berbagi di WhatsApp channel nih. Sudah silaturahmi yang kedua kali sama Bang Pelik. Dan balik lagi, stop Tauran. Tauran itu hanya bertindak kondisi, masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. Dan satu lagi gue sampaikan pesan Bang Bogel, buat anak-anak alumni budut, atau budut millennial yang sekarang masih sekolah. Udah nggak ada jamannya, ente sebagai anak sekolah budut mencari nama. Sejago apapun ente, sehebat ataupun ente, sepintar apapun ente, budut itu tetap, yang punya nama Tommy Babi. Itu kata Bang Bogel. Jadi, kejar aja prestasi sekolah dan kuliah dan kerja yang benar. Dan Bang Pelik ini menceritakan apa yang dialami selama sekolah di budut, dan ambil intisarinya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sekian dari Anne, Dawai Bonser, dan Abang Pelik 12. Terima kasih, sampai ketemu di narkah kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!